Elektabilitas Ganjar Pranowo naik Usai tadi undang berbagai acara PDIP Diuntungkan konflik Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Terus memuncaki elektabilitas pemilihan presiden Atau Pilpres di berbagai survei Terbaru survei Carta Politika Menunjukkan Ganjar Pranowo kembali Memuncaki elektabilitas yang disusul oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan Kendati demikian, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunanto Wijaya Menyebutkan elektabilitas Ganjar Memuncak terjadi hanya baru-baru ini Padahal sebelumnya Ganjar selalu kalah Dibandingkan dengan Prabowo Subianto Kenaikan elektabilitas Ganjar menurut Yunarto Bermula saat Gubernur Jawa Tengah itu Tak diundang ke acara PDIP Ini kan menarik, kenapa terkait dengan Pertama, kalau Mas Ganjar naik itu Setelah peristiwa kalau kita ingat Kejadian di PDI Perjuangan di Jawa Tengah Kata Yunarto, ketika kita tahu Ada Mas Ganjar tidak diundang, bukan yang terbaru Jadi di pertengahan 2021 Itu pertama kali muncul di publik Lebih lanjut, Yunarto menyebutkan Bahwa secara tidak langsung Ganjar Dan diuntungkan dengan konflik dalam PDIP Meskipun demikian, calon berelektibilitas tinggi Seperti Ganjar dan Anies Baswedan Bisa saja tidak dimajukan sebagai calon presiden Atau capres oleh partai Kalau kita melihat apa yang terjadi Pak Prabowo yang aman Dia berelektibilitas tinggi dan punya partai Dalam survei terbaru Carta politika per tanggal 6 sampai 14 September Ganjar Pranowo mendapatkan 31,3 persen suara Prabowo Subianto 24,4 persen Dan Anies Baswedan 20,6 persen Dan Anies Baswedan 20,7 persen Terima kasih telah menonton! Terima kasih.